tapi karena kabel HDMI saya pendek ini kurang lebih lima meter jadi saya enggak perlu colok power supply di sini device kamera ke video capture sudah terkonek kemudian di sana lampu merah itu powernya ya power dari USB seperti itu jadi dengan alat yang sangat murah harganya 250.000 ditambah hongkos kirim ya tergantung tempat teman-teman dimana kalau teman-teman dekat biasanya hongkos kirim gratis cukup simpel seperti ini aja temen-temen sudah bisa dipakai untuk live streaming ya Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan unboxing alat namanya video capture HDMI USB card with audio USB 3.0 1080p look audio ini baru datang ini kemarin di sana saya pesan harganya 250.000 dengan ongkos kirim 109.000 ya jadi kurang lebih sekitar 300an sekian jadi tidak sampai 400 ini saya akan buka masih di dalam Hai peking ini ini Hai saya dekatkan dulu kameranya Oke kita buka saja kalau di tampilan di shotnya atau di penjualannya itu warnanya hijau ya ya ternyata warna hijau ya seperti ini ya jadi disini fungsinya HDMI extender HDMI konvent converter HDMI video world controller HDMI metrik ini sudah UHD ya Ultra High 4k kali 2k ya 1010 1080p ini ada wiringnya atau merangkai bentuknya seperti ini temen-temen ya Oke saya buka aja nah seperti ini jadi di dalam terdiri dari user manual ya atau manual pengguna jadi baca-baca temen-temen ya kemudian disini ada USB tapi ini USB nya 2 USB 2 ya warna putih ini kabelnya ada 4 di dalam USB 2 jadi USB 2 mil to mil kemudian yang ini Hai mikro-mikro-mikro-mikro USB ke USB mil ini untuk charger apa untuk power ya power kita sekarang lihat ininya alatnya di sini HDMI video capture with audio Hai seperti ini yang di sini Hai teman-teman jadi yang sebelah kiri itu USB output kemudian Hai kemudian yang tengah audio output jadi nanti bisa masuk ke speaker aktif atau masuk ke Hai peralatan lain bisa kemudian ini HDMI output ya HDMI output kemudian di sebelahnya ini ini DC 5 volt itu pakai cas HP bisa pakai kabel yang tadi itu mini USB to USB mail kemudian ini inputnya HDMI Hai nimik input ya jadi input semua di sebelah sini output semua di sebelah sini Oke seperti itu ya Nah jadi untuk teman-teman nanti kita beli ini kan biru ya teman-teman sementara yang ini putih dalamnya ini USB 2 dengan ini USB 3 jadi saya sarankan teman-teman mengganti ini ya USB mil to mil yang USB 3 silakan teman-teman cari aja di toko-toko komputer saya nggak ngerti alasannya kenapa tidak disertakan USB mil to mil yang tiga ya padahal ini nya sudah 3.0 sementara yang ini dibawanya adalah 2.0 tujuannya apa teman-teman harus kita ganti supaya video yang dihasilkan bener-bener resolusinya bagus nanti kalau pakai yang 3.0 sementara pakai 2.0 saya tidak rekomendasikan seperti itu ya saya menggunakan USB 3.0 ini saya baru beli ya jadi saya tidak menggunakan USB yang 2.0 tujuannya agar kualitas videonya bagus nah disini saya akan masukkan ke bagian output USB ya jadi outputnya ada dua ini output USB dan output HDMI kemudian ada output audio ini bisa dihubungkan ke speaker aktif atau ke amplifier ya kemudian kabel kabel USB nya ini USB nya saya colok ke laptop saya di USB sini ya ok ok sudah masuk disana USB kemudian input nya saya gunakan kabel HDMI ini input masuk disini bagian input ini sudah menyala lampu ini kantornya menyala menunjukkan bahwa sudah ada tegangan dari laptop sana ya 5V tapi kalau kabel HDMI nya panjang misalnya kameranya jauh bisa di support dengan tenaga atau power dari adaptor ya biasanya menggunakan adaptor 5V ini DC 5V jadi teman-teman bisa pakai casan HP ya jadi casan HP dicolok kesini ini itu jika teman-teman mau menggunakan kabel HDMI yang jaraknya cukup jauh misalnya 30 meter atau berapa begitu ya tapi karena kabel HDMI saya pendek ini kurang lebih 5 meter jadi saya nggak perlu colok power supply disini ini saya langsung colok saya disini ya saya langsung colok nah sudah masuk jadi teman-teman ini kesana ya kabelnya panjang kesana teman-teman perhatikan saya pakai ini karena saya pakai handycam ya handycam menggunakan mini atau micro HDMI micro HDMI male to HDMI male ya kemudian ini HDMI dari video capture tadi saya tambahkan ini soket HDMI female to female untuk nyambung ini ya nah nyambung ini kemudian saya sambung lagi sini tuh seperti itu baik teman-teman ini handycam saya saya buka dulu ini ya ya di sini ada monitor output dan apa ini HDMI ya HDMI output ini yang dari sini tadi dari sini saya colok ke sini ya ini sudah saya colok seperti itu posisinya kita akan lihat ke laptop teman-teman pastikan ini lampunya lampu indikatornya nyala ya lampu indikator warna biru itu menunjukkan bahwa koneksi dari eh device kamera ke video capture sudah terkonek kemudian di sana lampu merah itu powernya ya power dari USB seperti itu teman-teman selanjutnya kita buka aplikasi namanya OBS Studio kita buka lan anyway lan anyway nah ini sudah terbuka kita tambahkan source teman-teman ya atau masukkan ya kita plus saja di sini kemudian pilih video capture device kemudian di sini kasih nama misalnya kamera kamera 1 gitu ya kamera 1 lalu oke ini masih menggunakan kamera laptop saya ya atau webcam HD webcam dari laptop saya sekarang saya akan pindahkan ke USB USB nah sudah connect seperti itu teman-teman lalu kita oke sudah seperti itu saja selanjutnya bisa record record apa video bisa start streaming dan lain sebagainya ya jadi cukup simple penggunaannya teman-teman ini video capture nya jadi dari USB langsung masuk sini jadi outputnya masuk ke komputer bagian USB inputnya dari HDMI dari ini kamera yang saya pakai ini ini kameranya ini bisa dibesarkan dengan dengan cara full screen nah seperti ini ya jadi dengan alat yang sangat murah harganya 250 ribu ditambah ukur screen ya tergantung tempat teman-teman di mana kalau teman-teman dekat biasanya ukur screen gratis cukup simpel seperti ini aja teman-teman sudah bisa dipakai untuk live streaming ya oke teman-teman demikian unboxing video capture yang sangat murah namun dengan kualitas yang menurut saya sudah cukup lah untuk kelas-kelas pemula ya seperti itu terima kasih sudah menonton seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buah barakatuh terima kasih 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 terima kasih